Jika negara Belanda identik dengan bunga tulip, Indonesia punya taman bunga amarilis yang bisa dibanggakan. Bunga puspa atuk ini tumbuh di halaman rumah seorang warga di Yogyakarta yang bisa diandalkan sebagai obyek wisata yang menarik. Bunga-bunga yang cantik ini menghampar bak permadani dengan warna oraninya yang mencolok. Bunga bernama amarilis atau warga lokal sering menyebutnya sebagai bunga puspa atuk. Pemandangan langka ini bisa disaksikan di kawasan jalan raya Gunung Kidul Yogyakarta, tepatnya di desa Salam Kecamatan Patuk. Seorang warga sukadi mengubah halaman rumahnya yang memiliki luas 2000 meter menjadi salah satu destinasi wisata. Ia mulai menanam dan menjadi pembudidaya amarilis semenjak banyak orang yang menyukainya. Pemandangan yang menyejukkan mata ini tidak selalu bisa disaksikan. Bunga hanya mekar sesatu kali dalam setahun pada setiap awal musim hujan. Itu pun hanya kurang dari 20 hari. Sayangnya karena asyik mengambil gambar dan selfie, bunga ada yang terinjak. Bahkan sebagian pengunjung justru mendudukinya. Bunga pun rusak. Harusnya dibuat sket-sket mas supaya bunga-bunganya gak terinjak-injakkan sayang. Bagus-bagus malah terinjak-injak. Bagi yang ingin menyaksikan bunga amarilis yang tengah mekar, tak ada salahnya. Memanfaatkan waktu yang sudah tinggal hitungan hari untuk berkunjung ke tempat ini. Namun jangan lupa, tetap menjaga keindahan bunga dan memperlakukannya dengan baik. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Ahmad Barizal melaporkan.